Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jelang Malam Ketemu lagi dengan saya Andre tentunya Di bagian video kali ini saya akan kembali ke cerita Arif Halim ya Ririwan Umawamamala di bagian ke 6 Buat para sahabat Jelang Malam yang belum subscribe Tentunya jangan lupa di subscribe ya Dan tekan tombol loncengnya Supaya video-video dari Jelang Malam terupdate ke channel kalian Baik sahabat Jelang Malam tidak harus menunggu lama lagi Ririwan Umawamamala Punten, Punten, Sampurasun Cepdori sambil mengetuk pintu rumah Nikaina dan memanggil di luar rumah Rumah sederhananya yang berlendingkan bilik Kayu bakar tertata rapi di pinggir rumah Sepedah butut melikang soleh bersandar di milik rumah Dan terdengar suara jawaban dengan suara berat Rampes Pintu terbuka dan yang menjawab ternyata Kidamini Dengan perawakan tinggi kurus Rambut beruban yang tertutup peci Wajah keriput termakan usia Eh, Jang Dori Masuk-masuk Dengan siapa dan perlu apa, Jang? Kaget aki ini kedatangan Jang Dori Badega Juragan Warta Ucap Kidamini Sama Pak Wartaki Jawab Cepdori Kidamini yang sudah tahu maksud dan tujuan Kedatangan Cepdori dan Pak Warta pun Seolah Kidamini tidak tahu Nyiharyati dan Nikaena menguping di balik kamar Terlihat Nyiharyati begitu ketakutan Dan terlihat terisak pelan menahan tangis Shhh nyai Nanti kedengaran Kilura eh Nikaena berbisik menyuruh diam ke Nyiharyati Dengar dulu penjelasan siapa Bagaimana respon Juragan Warta Ucap Nikaena Yati gak mau, Mak Yati gak mau Karena percuma saja Abah menjelaskan ke Juragan Warta Mak juga tahu Watak dan sifat Juragan Warta itu bagaimana Apalagi kita ini orang kecil, Mak Jawab Nyiharyati Dengan bersandar dan memeluk Nikaena Juragan Warta ini punya sifat bengis dan kejam Sudah banyak contoh mantan-mantan istrinya Yang berakhir tragis Ada yang menjadi gila, cacat dan juga yang meranggang nyawa Sambil mengusap rambut dan punggung Nyiharyati Kainah berpikir Bagaimana cara agar Juragan Warta ini tidak menarik Nyiharyati Untuk jadi istrinya Silahkan masuk dan duduk Juragan Maaf tidak ada kursi Juragan Dengan hormat Kidamini menyuruh masuk dan duduk Pak Warta dengan senyum palsunya Mengangguk dan masuk lalu duduk Di lantai yang sudah beralaskan tikar Terima kasih Aki Nyiharyati mana Aki Tidak ada aba-aba Juragan Warta langsung menanyakan Nyiharyati Terlihat Kidamini yang mendengar Juragan Warta Menanyakan langsung Nyiharyati terdiam sejenak Dan menelan luda sendiri mencari alasan yang tepat Untuk menjawab pertanyaan Juragan Warta Oh si Nyai ada keluar Juragan Tidak tahu mau kemana Jawab Kidamini Juragan Warta yang tahu Kidamini sedang berbohong Terlihat marah Tapi menurunkan amarahnya karena sudah tahu Datangnya ke sini untuk melamarnya Nyiharyati Oh ada keluar ya Aki Kemana katanya Dengan tertawa dipaksakan Pak Warta mencoba tenang Si Nyai tidak bilang Juragan Dengan penuh ketakutan Kidamini coba menjawab dengan alasan Kidamini langsung pergi ke dapur Untuk membawakan teh hangat Untuk disajikan ke Pak Warta dan Cepdori Selama Kidamini datang dengan teko dan gelas Yang disiapkan di atas nakas Cahi-cai mahanet Juragan Kidamini dengan tangan bergetar Menawarkan air teh hangat ke Pak Warta Duduk Aki Saya datang ke sini tuh Mau ada obrolan penting Ucap Pak Warta Kidamini terlihat bercucuran keringat di wajahnya Dan wajahnya pucat pasi Dengan pertanyaan Pak Warta Iya Juragan Ada obrolan penting apa sama saya Soal desa atau kerjaan buat saya Juragan Tanya Kidamini dengan mulut bergetar Apa saya ada kesalahan di mata Juragan Sambung Kidamini Pak Warta dengan senyum kecil dan langsung menghampiri Kidamini Dan langsung mengutarakan niatnya Gini Ki Maksud dan tujuan saya datang ke sini tuh Untuk melamar Nyi Hariati Jantung Kidamini terasa terpukul Saat mendengar tawaran Juragan Warta Kata-kata ini yang tak mau didengar Kidamini dan Nyi Hariati Kidamini sejenak berpikir Dan mencari cara bagaimana Cara menolak dengan halus Niatan Juragan Warta ini Di balik kamar Nyi Hariati langsung memeluk badan tua rentan Nikaena Isak tangis dan air mata membasahi pundak Nikaena Nyi Hariati tak bisa membayangkan Dengan situasi sulit ini Nyi Hariati dalam tangisnya berdoa Agar Kidamini memberi alasan yang baik Dan dapat diterima Juragan Warta Selama Kidamini pun menjawab niatan Juragan Warta Hehehe Juragan ini serius Tuh terasa tersanjung dan terhormat Bagi saya mah Juragan Tapi keputusan semua ada di sinyai Atau Juragan Jawab Kidamini Pak Warta yang sudah tidak sabar pun Sedikit terselut emosi Tapi dengan jawaban biasa Harus Harus itu matu Ki Tanya dulu sama Nyi Hariatinya Tapi Aki juga harus bantu saya Untuk meyakinkan Nyi Hariati Atas niatan saya ini Dengan tetapan intimidasinya Juragan Warta ke Kidamini Gini saja Ki Saya akan tunggu kedatangan Nyi Hariati Tapi saya mohon Aki bantu saya ya Harus mau dan harus jadi Ki Ucapa Warta Dengan tersenyum menyungging Dan sambil menepuk pundak Kidamini Kidamini terlihat kebingungan Dan tak tahu harus berkata apa Karena sudah tahu konsekuensinya Berhadapan dengan Juragan Warta ini bagaimana Apalagi jika Pak Warta sudah minta Susah untuk dilepas Dori Ucap Pak Warta Iya pak Jawab Cep Dori Juragan Warta dari tadi sudah tahu Kalau Nyi Hariati itu ada di kamar Bawa kesini Nyi Hariati Dia ada di dalam kamar Suruh Pak Warta ke badeganya Nikaina dan Nyi Hariati sudah tidak tahu Harus berbuat apa Tidak ada jalan untuk berlari dan bersembunyi Terlihat Nyi Hariati semakin menjadi isak tangisnya Dan sekarang terdengar keluar kamar Dan terdengar oleh Pak Warta Kadih ya gelis enggal Kudu bang ya gelis Dipika cinta ku si Warta Juragan Warta merayu Nyi Hariati Dan menyebutkan harus bangga Jadi pilihan Juragan Warta Dengan muka bangga dan senangnya Wajah Pak Warta begitu mengembang Kemenangan sudah di depan mata Dalam pikirnya Kembang muda akan dimilikinya segera Sebelum Cep Dori masuk Nyi Hariati sudah merontak dan berteriak Sudi Aing Kudu jadi pemajikan si ya Warta Cinta jengkaha yang terbisa dipaksa Teriak Nyi Hariati penuh penolakan Dan hinaan ke Juragan Warta Nyi Hariati tidak mau menikah dengan Pak Warta Dan tak tergiur dengan hartanya Bagi Juragan Warta ini hanya batas penolakan Karena faktor kaget dan belum siap saja Selama Juragan Warta membojo Tidak apa Nyai Sini keluar dulu temui Kang Warta Ucap Juragan Warta dengan perut buncit Kumis tebal dan terlihat sambil memutar ujung kumis Sambil tersenyum Bawa kesini Dori cepat Teriak Juragan Warta Kidamini langsung bersujud di kaki Juragan Warta dan memohon Jangan Juragan jangan Beri Nyi Hariati kesempatan Untuk memikirkannya dulu Juragan Nanti saya bujuk Kidamini memohon Mendengar ocehan dan permohonan Kidamini Membuat marah Juragan Warta Eh tua bangka Mau tidaknya si Nyi Hariati Buat si Warta tidak peduli Saya akan paksa Dan saya akan nikahi si Hariati Ucap Juragan Warta dengan menendang Kidamini Terpentah dan terguling Kidamini Dan tak lama bangkit lagi Dan bersujud lagi Di kaki Juragan Warta Nikaena yang mendengar teriakan Dan suara Kidamini pun keluar bersama Nyi Hariati Melihat Kidamini bersimpu di kaki Juragan Warta Begitu tak tega Dan berlari ke arah Kidamini Dan Nikaena juga ikut bersimpu Di kaki Juragan Warta Ampun Juragan Ampun Ucap Nikaena Melihat kedua orang tuanya Sudah tidak ada harga diri di mata Pak Warta Nyi Hariati pun berucap Sambil menghampiri Juragan Warta Eh Warta Jangan harap saya akan sudi menikah dengan iblis Sepertimu Nyi Hariati begitu marah Sambil menuju ke wajah Juragan Warta Dan mengangkat kedua orang tuanya Yang sedang bersujud di kaki Pak Warta Mendengar hinaan dan penolakan dari Nyi Hariati Emosi dan amarah Pak Warta sudah tidak terbendung Langsung Pak Warta menjambak rambut Nyi Hariati Dan menampar wajahnya Nyi Hariati Wanita jalang Kamparan mendarat di pipi kiri dan kanan Nyi Hariati Mendapat perlakuan seperti ini membuat Nyi Hariati tambah marah dan Cua Cua Nyi Hariati meludah pas di wajah Juragan Warta Murka dan sudah tak terbendung Amarah Pak Warta Atas sinaan dan berteriak kecep Dori Dori Panggil si Sahuri Ujang dan yang lainnya Kang Soleh setelah sampai di rumah Dan melihat perlakuan Juragan Warta begitu geram melihatnya Jangan semena-mena Warta Dan jangan paksakan apa yang tidak bisa kamu dapatkan Dan hargai itu Dengan mata menyala dan menghampiri Juragan Warta Sekalipun Kang Soleh ini masih muda Tapi tidak ada rasa takut sedikitpun di hadapan Juragan Warta Terlihat Kang Soleh menarik kerah baju Juragan Warta Juragan Warta terdiam saat Soleh menarik bajunya Kang Soleh ini sekitar umur 18 tahunan Dengan badan berisi dan kekar Karena kesehariannya dia dihabiskan Ditambang pasir Menjadi tubuhnya terbentuk alami Pergi atau saya habisin nyawamu disini Warta Juragan Warta hanya bisa meneran dudanya sendiri Keringat bercucuran di wajahnya pucat Terlihat dan hanya kedipan mata saja Yang bisa dilakukan Juragan Warta Apa-apaan Soleh? Apa kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu perlakukan begini? Ucap Juragan Warta Dan terlihat Juragan Warta berusaha melepaskan genggaman tangan Soleh di bajunya Tapi sayang genggaman Soleh terlalu kuat untuk dilepaskan Saya tahu siapa kamu Warta Juragan Tanah Kepala Desa Terus apa saya akan silau Atau saya akan takut Dan kamu menyuruh Sidori untuk membagi lebadega yang lain Silahkan Warta Saya akan tunggu disini Dengan penuh amarah Soleh membantingkan tubuh Juragan Warta Membuat badannya tergeletak di tanah Juragan Warta terlihat merinti kesakitan Bercampur malu Diperlakukan hina oleh Soleh Soleh sekali lagi menghampiri Juragan Warta Dan kembali mengat tubuh Juragan Warta Dan lagi Soleh mengancam Juragan Warta Sambil menampar memakai tangan kirinya Plak Soleh Teriak seseorang di luar memanggil Kang Soleh Kang Soleh menengok keluar Dan ternyata Kang Sahuri yang memanggilnya Tidak sopan Itu Kepala Desa Soleh Lepaskan Ujar Kang Sahuri sambil masuk ke dalam rumah Kembali Soleh melepaskan tubuh Juragan Warta Dan pluk Suara tubuh Juragan Warta jatuh ke lantai Bukan tidak sopan Kang Tapi perlakuan si Warta Tidak manusiawi Kang Terhadap keluarga saya Jawab Kang Soleh Dan menghampiri Kang Sahuri Bukan Bukan gitu Sahuri Bapak datang kemari Untuk menanyakan pajak tanah Kidamini yang di pasir Juragan Warta bangun dan berbohong kepada Sahuri Sahuri terdiam melihat mertuanya itu Sahuri tahu betul Sifat dan kelakuan mertuanya ini Sahuri tahu bukan ini permasalahannya Dori Agus bawa Pak Lurah kemari Perintah Sahuri Nyari hati yang mendengar kebohongan yang terucap di mulut Juragan Warta Kembali berbicara Apa? Apa kamu bilang Warta? Tentang pajak Tidak Kang Bukan begitu Dia datang kemari Memaksa ke Abah Untuk menikahi saya Dengan dia Kang Hari hati menjelaskan ke Kang Sahuri Jangan percaya Sahuri Kamu lebih percaya pada Bapak Atau dia Sangat Juragan Warta Kang Sahuri yang sedari tadi Sudah tahu masalahnya pun Menyuruh Agus dan Dori Untuk melawa pulang Pertuanya itu Bawa pulang Pak Lurah Agus dan Dori pun Mengiakan Perintah Kang Sahuri Dan membawa pulang Juragan Warta Tapi Sebelum pulang Juragan Warta berucap Mengancam Kalian akan membayar semua Atas pengginaan ini Setelah Juragan Warta Meninggalkan rumah Kidamini Kang Sahuri pun mengajak bicara Keluarga Kidamini Maafkan Mertua saya Aki Nini Terutama Nyai Hari hati Akang tahu watak dan sifat Mertua saya Untuk sekarang Saya hanya berharap Ke Kidamini pergi dulu Dari kampung ini Karena Aki juga tahu Bagaimana Mertua saya ini Kalau keinginannya Tidak tercapai Ucap Kang Sahuri Kidamini Nikaena saling pandang Dan Nyai Hari hati Terlihat Mengerti atas perkataan Dari Kang Sahuri Setelah kejadian itu Kehidupan keluarga Kidamini Tidak tenang Dan dihantui ketakutan Setiap harinya Nyai Hari hati Sejak kejadian itu Tidak berani lagi Keluar rumah Sekalipun untuk menyapu Soleh bekerja seperti biasa Di galian pasir Untuk Soleh Tidak ada sedikit Terasa takut Atas apa yang telah terjadi Untuk Juragan Warta Kejadian tempoh hari Masih berbekas Dendam Amarah Masih disimpan Dan selalu membakar hatinya Hari itu Juragan Warta Seperti biasa Berkunjung ke rumahnya Casey Untuk menengok Cucu pertamanya Casey Casey Juragan Warta Memanggil Nyikesi Tak lama Nyikesi pun menjawab Panggilan Juragan Warta Iya pak Sambil mengendong Neng Uma Nyikesi keluar kamar Dan menghampir Juragan Warta Kemana sih Sahuri Nyai Tanya Juragan Warta Ada keluar pak Kata kang Sahuri Mau ke Cimenyan Ke rumah temen-temennya Jawab Nyikesi Juragan Warta Tersenyum Dan kesempatan Selagi kang Sahuri Tidak ada di rumahnya Mau mengeluarkan Unek-unek Ke Nyikesi Nyai Si Sahuri Pernah ngobrol Tentang Bapak waktu Kejadian di rumah Si Damini Belom Tanya Juragan Warta Nyikesi Hanya menggelengkan Dan bertanya Emang kenapa pak Kang Sahuri Tidak ada Itu bicara Tentang ini Jawab Nyikesi Juragan Warta Menceritakan Dengan penuh Kebohongan Dan dibumbui Drama Yang membuat Nyikesi Geram Dan amarah Sudah terlihat Di wajah Nyikesi Setelah mendengar Cerita dari Juragan Warta Apa Apa pak Bapak Diperlakukan begitu Sama si Soleh Kurang Ajar Apa bapak Tidak membuat Tindakan Tanya Nyikesi Juragan Warta Hanya menggelengkan Kepala Dan memasang Muka sedih Di hadapan Nyikesi Bagi Nyikesi Merasa tidak Tega melihat Bapaknya Diperlakukan begini Dan Nyikesi Pun berucap Hinaan ini Harus dibayar Dengan kematian pak Jangan biarkan Mereka tenang Sekalipun Di ujung hayatnya Umam Nyikesi Saat itu Nyikesi pergi ke kamar Untuk melindurkan Neng Uma Dan kembali Ke ruangan depan Untuk merencanakan Dengan ayahnya Yaitu Juragan Warta Nyikesi Tega pak Seorang lurah Dan seorang yang terpandang Dihina dan dipermerlukan Oleh orang Tendahan seperti mereka Ucap Nyikesi Dengan wajah penuh Dengan amarah Dan dendam Nyikesi Yang sudah terhasut Dengan kebohongan Juragan Warta Semakin menjadi Apalagi Mendengar nama Hariati Bagaimana Dia tidak dendam Dan benci Sama Hariati Hariati adalah Wanita yang sangat Disayangi Dan dicintai Oleh suaminya Yaitu Kang Sahuri Akibat campur tangan Juragan Warta Kesilah Yang menjadi suaminya Rencana dan niatan Sudah dibicarakan Baik-baik Dan matang Antara Nyikesi Dan Juragan Warta Senyum menyeringai Terlihat di wajah Nyikesi Dan Juragan Warta Gelak tawa Dari ayah dan anak Ini terdengar keluar Seakan sedang Merayakan kemenangan Bah Bagaimana Ini sikap kita Sekarang Terlihat di ati Cuman khawatir Dengan keselamatan Abah dan emak Aja Ucap Nyahariati Kidamini dan Nikaina Hanya saling pandang Mendengar kekhawatiran Dari Nyahariati Kidamini Tak lama menjawab Atas khawatiran Dari Nyahariati Sabar Nyai Nanti kita bicarakan Semua ini Dengan si soleh Nyai Ucap Kidamini Tapi bah Cepat atau lambat Juragan Warta Akan segera Merencanakan sesuatu Kepada keluarga kita bah Ujarnya Nyahariati Di tengah obrolan Sayup-sayup Terdengar teriakan Yang sangat ramai Dan teriakan itu Semakin dekat Dan semakin jelas Terdengar Woi Damini Kena Keluar kalian Kalian harus tanggung jawab Atas semua ini Teriak Salah satu warga Disusul Dengan teriakan lagi Sili berganti Dengan teriakan yang sama Semakin dekat Semakin jelas Cacian dan makian Terdengar keluar Dari teriakan Para warga Terlihat para warga Membawa sajam Dan obor api Di tangan masing-masingnya Para warga Terlihat begitu marah Dan benci Kepada keluarga Akidamini Bakar Bakar saja Rumahnya Bakar Jangan biarkan Aib ini Ada di haur Peganti Hei hayati Keluar kamu Apa tidak ada Laki-laki lain Yang bujang Apa harus Laki-laki yang bersuami Yang kau goda Sampai hati kau jalang Membunuh Istri sahnya Semakin Tak terkontrol Emosi warga Cacian Makian Dan umpatan Terlontar Tak terkendali Di mulut para warga Tidak tahu Siapa yang memulai Obor api itu Sudah terlempar Dan jatuh Di atap Rumah Kidamini Jilatan api ini Sudah menampak Terlihat di atap Sebagian warga Menyiram rumah Dengan minyak tanah Yang mereka bawa Salih berganti Teriakan-teriakan Terdengar lantang Dan seakan Memenuhi tempat itu Sorak-sorai Mbobibuta Tertuju Ke rumah Kidamini Yang mereka tahu Keluarganya Hari Hati Ada di dalam rumah Tolong Ampun Salah keluarga kami Apa Salah saya Apa Mulai terdengar Jeritan di dalam rumah Para warga Tidak mempunyikan Jeritan dan ampunan Di dalam rumah Mereka hanya fokus Membakar rumah Di kejauhan Juragan Warta Dan Yikesi Sedang tersenyum Menyaksikan Kekejian ini Suasana saat itu Begitu mencekam Sorak-sorai Makian Umpatan dan cacian Bercampur dengan Ceritan Di dalam rumah Kidamini Kang Amin Yang saat itu Masih muda pun Datang ke dekat Rumah Kidamini Terlihat Api sudah Membakar Atap rumah Dan sebagian Dapur Sudah dilahap Sejago merah Ada apa Ini Kang Kenapa Rumah Kidamini Dibakar begini Tanya Amin Muda Waanto Yang tepat Berdiri di samping Amin pun Menjawab pertanyaan Amin Dengan ketus Dan sesekali Ikut mencaci Dan bersorak-sorai Kamu gak dengar Amin Kematian Istri Lurah Warta Kematian yang Mendadak itu Jawab Buahanto Amin hanya Menggelengkan Kepala Ternyata Kematian Istri Palurah Itu Akibat Pembunuhan Nah Si hari hati Pelakunya Amin Jawab Buahanto Amin yang Seakan Seakan Tak Percaya Wajah Wajah Polos Amin Yang melihat Kejadian ini Dimatanya Membuat Dia kasihan Tapi Apalah Daya Boca Ingusan Seperti dia Tidak ada Tenaga Untuk mencoba Menghentikan Semua itu Terlihat Amin muda Berjalan Dan meminta Untuk para Warga Untuk Menyudahi Perbuatan Ini Tapi Apa Nihil Amin muda Malah mendapatkan Amarah Pada saat Itu Amin pun Menjauh Dan berjalan Karena tidak Mau melihat Apa yang akan Terjadi Kedepannya Saat Berjalan Amin melihat Kesebelah Kiri Jalan Amin melihat Juragan Warta Dan Nyikesi Yang sedang Mengendong Neng Uma Sedang Tersijum Lepas Melihat Ke arah Warga Yang sedang Membakar Rumah Di Kidam Ini Amin Hanya Menggelengkan Kepala Dan berlalu Menjauh Ketempat Kejadian Itu Dan Menuju Ke arah Pulang Rumah Pas Dalam Jalan Pulang Amin Berpapasan Dengan Kang Soleh Dan Kang Sahuri Amin Pun Berlari Ke arah Mereka Dan Setelah Dekat Amin Pun Memanggil Setengah Teriak Kang Soleh Kang Sahuri Kang Menuju Kepadanya Kenapa Amin Kenapa Tanya Kang Soleh Amin Kelelahan Dan Terengah Mengah Dan Mengatur Nafas Kang Soleh Kang Itu Kang Ucap Amin Menggantung Kenapa Amin Tenangin Dulu Atur Nafas Jawab Kang Soleh Amin Pun Duduk Di bawah Pohon Angka Dan Mengatur Nafas Sebentar Dan Sesekali Melihat Iba Saat Melihat Kang Soleh Amin Pun Terlihat Meneteskan Air Mata Dan Segera Memberitahu Kang Soleh Cepat Pulang Ke rumah Selamatkan Keluarga Kang Cepat Pulang Kang Cepat Amin Dengan Tegas Memberitahu Kang Soleh Kang Sahuri Dan Soleh Pun Kebingungan Apa Yang Dimaksud Amin Soleh Dan Kang Sahuri Saling Pandang Dan Menandakan Tidak Mengerti Ada Apa Amin Kenapa Dengan Keluarga Soleh Tapi Setelah Sadar Kang Sahuri Baru Menyadari Apa Yang Dimaksud Amin Kang Sahuri Langsung Menarik Tangan Soleh Dan Menyuruh Segera Ke rumah nya Soleh Cepat Ayo Ucap Kang Sahuri Kang Soleh Yang Keheranan Dengan Sikap Kang Sahuri Pun Mencoba Mengikuti Di Belakang Kamu Ingat Kejadian Tempoh Hari Soleh Kejadian Dengan Mertuaku Tanya Kang Sahuri Sambil Berlari Kang Soleh Pun Mengingat Dan Bertanya Lagi Hubungan Dengan Si Amin Apa Kang Lihat Saja Nanti Soleh Ayo Cepat Sahuri Dan Soleh Pun Berlari Menuju Ke Rumah Soleh Dalam Perjalanan Soleh Berpikir Ada Apa Dengan Kenapa Soleh Tidak Tahu Kejadian Apa Yang Membuatnya Merendang Kepulan Asap Sudah Terlihat Asap Hitam Mengepul Tebal Membunuhi Langit Tekat Rumah Kidam Ini Kang Sahuri Yang Sudah Melihat Duluan Asap Sudah Tahu Apa Yang Terjadi Dan Kengerian Apa Yang Sudah Diperbuat Mertuanya Ini Sesampainya Di Rumah Kidam Ini Terlihat Kang Sahuri Terdiam Dan Seolah Langsung Lari Dan Sambil Berteriak Abah Mak Api Sudah Hampir Memanggil Kidam Ini Nikaina Dan Hari Hati Panggilan Dan Suara Soleh Tertutup Dengan Suara Gemuruh Sorak Soleh Warga Seakan Warga Sedang Menari Dan Menikmati Sebuah Pesta Dalam Hajatan Umpatan Cacian Makian Terdengar Jelas Di Telinga Soleh Sesaat Kemudian Di Dalam Rumah Pintu Terbuka Dan Kidam Ini Dan Kinaina Keluar Dengan Kondisi Lemah Dan Kesakitan Soleh Pun Menghampiri Nikaina Dan Kidam Ini Langsung Membawa Mereka Ketempat Yang Jauh Dari Rumah Mak Bah Hari Hati Mana Tanya Soleh Hanya Tangisan Dan Isak Tangis Yang Keluar Di Mulut Nikaina Wajah Hitam Lebar Luka Bakar Yang Ada Di Wajah Nikaina Dan Kidam Ini Tergambarkan Perasaan Dan Kondisi Yang Dirasakan Oleh Mereka Saat Itu Warta Warta Terdengar Teriakan Niharyati Niharyati Keluar rumah Dengan Api Sudah Memenuhi Dan Membakar Suruh Tubuhnya Niharyati Berjalan Dengan Gontai Dan Api Sudah Memenuhi Badannya Dan Sebelum Terjatuh Niharyati Melihat Kang Sahuri Berdiri Mematung Di Sudut Jalan Dalam Pikir Niharyati Kang Sahuri Juga Terlibat Dalam Pembakaran Ini Sahuri Tunggu Haryati akan balik lagi Ucapnya Haryati Haryati anak ing Sambil merangkak Nikaina mencoba mendekatinya Haryati Cerita Nikaina bercampur dengan sorak-sorai para warga Seakan kemenangan telah dapat oleh para warga Tanpa disadari teror apa yang akan mereka didapatkan nantinya Kidamini langsung berlari dan menekat ke Nyi Haryati Dan langsung memeluk tubuh Nyi Haryati Tak ayal badan Kidamini juga ikut terbakar Kulit, wajah dan badan Kidamini terkelupas dan memerah Nyi Haryati sudah tidak dapat tertolong Tubuh Haryati habis terbakar hanya nafas penghabisan yang tersisa Sebelum melepaskan nyawanya Nyi Haryati membelai ke arah Nikaina Dan Nyi Haryati pun berucap Tatapan penuh dendam dan kebenciannya Haryati berucap Sebelum kematiannya Haryati langit mendadak mendung Cahaya kilat dan suara gumuruh Guntur yang melegar seperti menjadi gada Untuk menghentikan sorak-sorai para warga Ketakutan dan hening mencekam Menyelimuti hurpa ganti saat itu Aing bakal baik deh Curagan Warta dan Nyi Kesi pun setelah melihatnya Nyi Haryati tergeletak Dan tidak bernyawa pun meninggalkan tempat Senyum kecil mengembang terlihat di wajah Curagan Warta dan Nyi Kesi Rintik hujan mulai turun Seakan langit ikut bersedih Melihat kejadian yang keji sore itu Tubuh Nyi Haryati yang berada di pelukan Kidamini Begitu getir terlihatnya Wajah Ayu cantik dan badan semampai ini tak nampak terlihat Hanya hitam pekat Kering dan sisa asap yang tersisa Nikaena terlihat menangis tak meluarkan air mata Gandam dan amaran nampak terlihat disorot Nikaena sore itu Kidamini berdiri dan mengangkat tubuh Nyi Haryati yang sudah hangus terbakar Terlihat kulit wajah dan badan Kidamini terkelupas Memerah tapi tak dirasakan olehnya Ayo Mak tinggalkan tempat terkutuk ini Ucap Kidamini mengajak Nikaena Nikaena dalam duduknya sebelum berdiri hanya menatap ke segeliling Dengan tatapan tajam Menyala dan senyum menyeringai Ulanya lah gen aing Nikaena berdiri dengan mengucapkan kata jangan salahkan saya Dan berdiri menggutiki Damini Kang Sole masih tertunduk Sambil menunduk menyesali kesalahannya Rasa bersalah yang kuat dirasakan Kang Sole Hujan semakin deras Para warga meninggalkan dengan rasa waswas dan khawatir Bisik-bisik terdengar dari warga saat itu Kang Sahuri yang masih terdia mematung dengan tatapan kosong ke arah rumah Kidamini Yang sudah tak tersisa Satu persatu warga meninggalkan tempat dan hanya menyisakan Kang Sahuri dan Kidamini Tak lama Kang Sahuri telah sadar dalam lamunan Dan menghampiri Kang Sole yang masih terdiam dalam menunduknya Sole Tanya Kang Sahuri Tidak ada gerakan dan jawaban dari Kang Sole Kang Sahuri coba mengangkat tubuh Kang Sole Tapi dapat penolakan dan Kang Sole bicara Biarkan Kang Tinggalkan saya sendiri disini Ah Kang pulang saja Istri dan anakmu menunggu Sudah mau maghrib juga ini Jawab Kang Sole Tetesan air mata terlihat di sudut mata Kang Sahuri Kang Sahuri merasakan apa yang dirasakan Kang Sole Sakit, pedih dan penyesalan Dengan terpaksa Kang Sahuri menjauh dan berteduh di bawah pohon Matanya tertuju ke arah di mana Kang Sole berada Langit sudah gelap Tapi hujan tetap mengguyur tak henti Langkah gontai Kidamini dengan tubuh Hari Hati yang dipangku tak lepas Dipegang erat oleh Kidamini Mau dibawa kemana jasad Hari Hati Bah? Tanya Nikaina Tak dihiraukan pertanyaan Nikaina Kidamini terus berjalan ke arah gunung Nikaina hanya bisa diam Dan mengikuti langkah Kidamini kemana yang dia tuju Langkah mereka semakin jauh ke dalam hutan Suara hewan malam dan hewan hutan bernyanyi Seakan menyebut kedatangan mereka Nikaina semakin bingung dan ketakutan Terlihat diraut wajahnya Kidamini tak terlihat telah dalam langkahnya Seperti ada tujuan dalam setiap geraknya Gelap Hanya remang cahaya yang masuk di sela-sela pohonan Yang menjadi cahaya di setiap langkah mereka Nikesi dan Juragan Warta Setelah sesampainya di rumah Nikesi langsung duduk dan tertawa Itu akibatnya Kalau bermain api dengan si Warta Ucap Juragan Warta Dengan tertawa penuh kemenangan Nikesi baru menidurkan Neng Uma Lantas mengapi Juragan Warta Abah Tanya Nikesi Juragan Warta pun melihat ke arah Nikesi Dengan tatapan tajam Ada apa, Kesi? Kamu takut? Jawab Pak Warta Nikesi terdiam sejenak dan berdiri melihat ke jendela Melihat sekitar Memastikan tidak ada tetangga mendengar Bah Bah Yang Kesi takutkan itu Kang Sahuri Tahu tentang semua ini Jawab Nikesi Soal si Sahuri Urusan Bapak itu Tapi Bah Jangan diapa-apakan Kang Sahuri ya Ucap Nikesi Ini kemohan kamu, Kesi Nikesi terlihat panik dan tegang Wajah pucat, pasih, dan keringat mulai bertucuran di wajahnya Untuk rencana ini harus ada korban Biar warga percaya dengan tipu muslihat kita Dan Abah rela mengorbankan ibu sambungmu itu Untuk dijadikan pitna buat si Ariyati Ucap Juragan Warta Nah itu yang buat Kesi khawatir bah Keset ibu mau dikubur di mana Kesi bertanya Soal itu Agus dan Dori sudah mengerjakan semuanya Abah suruh buang di jurang di lereng gunung Ternyata Demi menjalankan rencana ini Untuk memitnah Ariyati Juragan Warta dan Nikesi Tega Membunuh istri dan ibu sambungnya Nikesi Hati binatang sudah merasuki anak dan bapak ini Nurani dan balas kasihnya sudah hilang Di hati mereka Demi kepuasan dan sakit hati mereka Melakukan jalan yang tidak masuk akal Apa itu bah Apa itu Ucap Nikaina Terlihat di atas dan dibalik pepohonan Sorot cahaya yang menyilaukan Mendekati ke arah Kidami dan Nikaina Tapi anehnya Kidami ini terlihat tak menggubris Cahaya yang datang mendekat Abah Abah Kembali Nikaina memanggil Manggil Kidami ini Kidami ini sekarang menoleh ke arah Nikaina Dengan tetapan aneh dan menyeramkan Mulut tersunggi Menyeringai dan berkata Manusia gete benang dipercaya ma Urang biken iya jasa disinyai kanu Ngagege iya patempatan Nyaita sang yang pusparengge Urang pentajeng mentawawalasna Kan nyeri urang Kajelamajelam anung ngesnyiksaka urang Kidami ini akan mengorbankan Atau memberikan jasadnya Nyiharyati Ke penghuni Gunung Rengeng Untuk membalaskan sakit hati Dan siksa yang diderita oleh mereka Nikaina seakan tak percaya Dengan ucapan Kidami ini Sedikit penolakan dari Nini Kaina Tekad Kidami ini sudah bulat Karena Nyiharyati sudah menjadi jasad Dan sakit hati atas perlakuan warga Dan juragan warta Sudah tidak bisa ditolerir oleh Kidami ini Sedikit penjelasan dari Kidami ini Membuat Nyikaina teringat kembali Kejadian yang masih basah diingatannya Akhirnya Nyikaina pun mengiakan Niatan Kidami ini Cahaya yang mendekat sekarang telah sirna Hanya diru suara langkah kuda Dan suara langkah manusia Takasat mata yang terdengar Semakin jelas terdengar suara itu semakin mendekat Membuat Nyikaina melihat ke setiap penjuru Tapi aneh Masih tak tampak Ada perlu apa manusia datang ke sini Sekarang terdengar suara tanpa wujud bertanya Kidami ini langsung meletakkan jasadnya Nyiharyati Di atas tanah Saya Damini Dan Kaenah Eang Terima kedatangan kami Ucap Kidami ini Tak lama sosok Eang Pusparengge Menampakkan diri dengan wujud manusia setengah kuda Terlihat juga bala tentara atau ajudannya Yang tak kalah menyeramkan Dengan perawakan setengah hewan Badan tegap Rambut panjang bermahkotakan Emas Permata Dan sorot mata tajam penuhi bawah Rupa sosok Eang Pusparengge Tujuan dan maksud kedatangan kalian apa manusia Kidami ini menjelaskan maksud dan tujuannya Datang ke Gunung Rengge Menceritakan kelukesan dan sakit hatinya Ke Eang Pusparengge Dan kejadian yang telah terjadi pada mereka Pusparengge hanya tertawa Dan menanyakan kembali Ada syarat yang harus dipenuhi manusia Tanya Pusparengge Syarat apapun Kami akan terima Eang Yang penting dendam dan sakit hati ini Kami bayarkan pada mereka Kidami ini menjelaskan penuh dengan amarah Jasad itu akan saya bangkitkan Untuk menjadi alat Tapi harus ada tubuh induk Agar bisa menjalankannya Dan serahkan jiwa kalian Dan minta satu tumba yang bernyawa Untuk jadi pelengkap Eang Pusparengge menjelaskan syarat dan ketentuannya Kidami ini mengiakan syarat yang diberikan siluman ini Tapi ada satu ganjalan bagi Kidami ini Syarat terakhir Kidami ini saling pandang dengan Nikaina Mengisarakan siapa tumbal satu lagi Tanpa pikir panjang Kidami ini mengorbankan anak laki-lakinya yaitu Kang Soleh Setelah semua selesai Eang Puspareng tersenyum Dan menganggukkan kepalanya Sarat kalian sudah saya terima Langit yang gelap Yang diguyur hujan disertai kilat waktu itu Seakan mencekam Dan siapa saja yang ada di luar Akan merasakan suasana petang kala itu Tolongan anjing terdengar dari kejauhan Dibarangi dengan gemuruhnya angin Menciptakan suasana getir Dan memang terasa berbeda dengan biasanya Kang Sahuri waktu itu masih berteduh di bawah pohon Dan seakan tak tega meninggalkan Kang Soleh Yang masih terduduk di depan puing-puing bekas rumahnya Yang dibakar warga tadi Tetesan hujan Membasahi wajah Kang Sahuri Sekali Kang Sahuri mengelap wajahnya yang basah Akibat tetesan air hujan Tak tega Dan merasa bersalah dirasakan Kang Sahuri saat ini Sesekali Kang Sahuri melihat ke arah Kang Soleh Begitu tega mertuaku Perbuat di luar nalar manusia Keji dan kejam Telah diperbuatnya Gumam Kang Sahuri Tak lama Kang Sahuri mendengar erangan dan teriakan dari Kang Soleh Terlihat Kang Soleh mengerang dan terkapar sambil memegang lehernya Begitu suara dari Kang Soleh Melihat keadaan Kang Soleh Kang Sahuri pun berdiri dan bergegas menghampiri Kang Soleh Dengan kebingungan dengan apa yang terjadi dengan Kang Soleh Kang Sahuri langsung merangkul dan mengangkat tubuh dari Kang Soleh Dan mencoba menarik tangan Kang Soleh yang seakan mencekik leher sendiri Istighfar Soleh istighfar Ucap Kang Sahuri Tapi Kang Soleh seakan tidak menggubris dari Kang Sahuri Mata Kang Soleh terbelalak melihat ke atas Darah segar sudah terlihat menetes di sela-sela bibirnya Panik Takut Bercampur jadi satu Dirasakan Kang Sahuri Lepaskan Siapa kamu Mau apa kamu Ucap Kang Soleh Mendengar omongan Soleh Kang Sahuri kebingungan Seakan Kang Soleh tak mengenali dirinya Saya Sahuri Saya teman kamu Soleh Sadar Soleh sadar Kang Sahuri sambil menggoyangkan badan dari Kang Soleh Akan tetapi Kang Soleh tetap dengan ocehannya yang sama Membuat Kang Sahuri panik Apa yang harus diperbuatnya Kang Sahuri berteriak meminta tolong Apalah daya Suaranya tertutup dengan derasnya suara hujan dan angin Angin semakin kuat Hujan pun Sama bertambah derasnya Kelihatan petir dan dibaringi dengan suara petir yang megelegar Terasa getir Bagi Kang Sahuri Terlihat cucuran air mata dari Kang Sahuri Bercampur dengan air hujan Membasahi wajah dari Kang Sahuri Tak lama Badan dari Kang Soleh mengejang Tangan dan kaki Kang Soleh mengeras Suara erangan semakin kuat Tetapan matanya semakin bulat sempurna Kenapa kamu Soleh? Kenapa? Semakin erat dipeluk badan Kang Soleh oleh Kang Sahuri Dengan tangisan dan doa Dilantunkan di telinga Kang Soleh Tak terasa badan Kang Soleh melemah Suara nafas sudah tak terdengar Mata yang melotot seakan sudah tertutup Innalilahi Ucap Kang Sahuri Dipeluknya lagi badan Kang Soleh Tangis pun pecah Rasa bersalah dan tak tega kembali dirasakan oleh Kang Sahuri Dengan lepasnya Ruh di badan Kang Soleh Hujan dan angin pun meredah Hanya gerimis yang tersisa Maafkan saya Soleh Maafkan saya Saya tahu ini perbuatan mertuaku Tapi Saya tidak tahu akan sesadis begini akibatnya Saya janji Soleh Saya akan membalaskan rasa sakit dan lukamu Dalam dekatnya Kang Sahuri berjanji Dia yang akan membalaskan dendamnya Pas Kang Sahuri mau mengangkat jasad Kang Soleh Terdengar langkah kaki mendekat ke arah mereka Menolehlah Kang Sahuri ke belakang Ternyata Jang Holil Yang mendekat dan bertanya Bawa jasad Soleh Ternyata Haji Holil datang dengan beberapa santrinya Dan Haji Holil menyuruh para santrinya Untuk membawa jasad Kang Soleh Jasad Nyi Haryati terlihat terangkat Sisa asap yang masih terlihat mengumpul di tubuhnya Haryati Yang sudah tak terbentuk Hangus Mengelupas Dan gosong tercium menyengat di dalam hutan itu Terlihat Eyang Renge tersenyum dan melihat ke arah Kidamini dan Nikaina Kaulah bakal ngebangkitkan ia raga budak anjen Udangkan ia raga Bakalan disanding ku amarah jeng dendam Ucap Sang Yang Renge menjelaskan bangkitnya Haryati Dan dibarengi amarah dan dendam Tapi Silaing manusia Ku do neangan wadah Yang ia jasad Nusarwa peri jengkanya rina Nusarwa dirasakanku ia jasad Kembali Sang Yang Renge Menekankan kepada Kidamini dan Nikaina Agar mencari wadah untuk nyahari hati Dan wadahnya ini harus sama takdirnya Dengan nyahari hati Silaing ngeselain manusia utuh dan ngetil Dina bulan-bulan tertentu Silaing bakalan ngerasakan haustur lapar Kadaharen silaingnya etak orok perem Nuka karabral Ka alam dunia Penjelasan dari Sang Yang Renge Menjelaskan bahwa Kidamini dan Kinaina ini Sudah bukan manusia utuh lagi Dan Nikaina dan Kidamini harus memakan bayi Yang baru lahir Setiap bulan yang ditentukan Kidamini hanya mengangguk begitu juga dengan Nikaina Saya terima ehang Ucap Kidamini Yang penting rasa sakit Dan dami hari hati terbalaskan Sambung nih Kakena Ayang Puspa Tertawa sekali mengebaskan ekor di belakangnya Hahaha Kalian harus ingat Jauhi manusia Dan jangan pernah lagi menjalankan apa yang pernah kalian jalankan semasa masih jadi manusia Karena hidup dan matimu saya yang tolong Bukan sesembahan kalian dulu Tutup ayang Puspa Setelah itu Suasana di Gunung Ringgeng menjadi riuh dan angin semakin mengamuk Pohon-pohon besar bergoyang dan berduru satu sama lainnya Rrrr Shhh Tak dengar bunyi pohon Aura panas dirasakan Tubuh ayang Renge Mata tajam terujuk ke arah bawah Bawa mereka dan kembali ke puncak Tita yang Renge kebala tentaranya Untuk membawa Kidamini dan Nikaena Tidak